Sebanyak 700 mengemudi ojek daring memadati halaman terminal polis pelawat kota Tangerang untuk mengikuti tes cepat. Dalam PSBB tahap 6, memberikan sejumlah kelonggaran-kelonggaran, salah satunya kelonggaran untuk ojol mengangkut penumpang dengan sejumlah persyaratan. Terhadap tes web terhadap ojol, yang di Tangerang ini target nyakitan 700, itu bagi dua, karena sini yang operasikan dua esri, antara ojek sama grep, bagi dua, besok hari Senin di Kabupaten Tangerang sama sekitar 700, hari Senin dari Selasa di Tansel itu hari Selasa, hampir sama dengan ini. 700 juga? 700. Setelah dilakukan ini, apakah nanti ojol boleh ngakut penumpang, Pak? Boleh, tapi ada perseratannya. Ya, sebetulnya sangat bagus buat menyebukung perjalannya kita, aktivitas di ojol. Itu butuh kesehatan sangat bagus, sangat mendukung sekali. Saya berpikir, ya perlu kayak gini. Setelah kita udah mengharapkan berapa bulan ini kan belum dibuka-buka nih ojol nih. Nah, jadi berarti kan ada rapitas begini, saya sangat-sangat sekali, agak cepat dibuka lah. Jadi penumpang pun nggak was-was kalau kita dalam keadaan sehat. Selain itu, petugas kesehatan juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan kepada setiap pendaraan ojol saat para pengemudinya tengah melakukan tes cepat.